Kalau yang seperti itu, saya tidak mau jawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kala berkata Anas bin Malik, Nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syaith. Kata Anas, kami pernah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu hal. Jadi, ada larangan dari Nabi SAW kepada para sahabat untuk tidak banyak-banyak. Apa larangan yang dimaksudkan? Saya lihat dulu keterangan Imam An-Nawawi. Supaya kita mendengar dari beliau yang paling paham tentang hadith ini. Kata Imam An-Nawawi, bukan yang tadi yang di atas ya, untuk pengantar ke sini, itu anak-anak kita. Nuhina an nas'al, yang dimaksud dengan kalimat Nuhina an nas'al, yang dimaksud dengan kalimat Anas ini, dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya adalah, larangan dari Nabi kepada para sahabatnya, untuk bertanya sesuatu hal yang tidak penting. diadaman hadzai Rasulullah SAW, kalau Anda ingin belajar tentang sesuatu, atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya. Yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. atau satu-satunya. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya, atau hubungannya, dengan peningkatan iman, plus amal soleh kita. Yes? Dikalaupun misalnya, Anda ingin mengajukan pertanyaan, dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik, yang dengan pertanyaan itu, ada jawaban yang bisa meningkatkan iman, dan memotivasi kita untuk menama soleh. Ini jangan pernah memajukan pertanyaan-pertanyaan, yang sebetulnya, hubungannya tidak ada dengan nama soleh kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini. Selama kami di luar, tidak pernah kami saksikan begini. Saya amati, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang dia anjukan, kemudian bertanya pada sesuatu, yang para ulama pun menjaga itu, supaya tidak tersebar di Allah. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga? Atau selain daripada itu? Atau di neraka? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu, dijaga oleh para ulama, supaya tidak banyak tidak susahkan di Allah. Tidak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antem? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya? Apakah ada kaitan dengan anda? Apa bisa meningkatkan iman anda? Kan tidak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya, perdebatan-perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis di hadis musti menyebutkan, beliau termasuk di tempat yang tertentu, di hadis musti disebutkan beliau di kalangan ahli fatrah, didiskusikan oleh para ulama untuk beristimbahkan saja. Bukan untuk menentukan ada di mana. Untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam, sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak ada korelasi dan peningkatan amal. Kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalau Allah beri alifat, kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga. Tidak ada guna dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya. Tidak ada korelasi dan peningkatan amalan kita. Belas sampai sini ya. Dan saya pun kalau yang seperti itu, saya tidak mau jawab ke pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa? Saya cuma cukupkan Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Dan antum dibagas berpikir bahwa Ya, mohon maaf. Anda punya orang tua. Orang tua Anda mungkin pernah punya masalah. Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua Anda di hadapan Anda. Dan dibahas itu penyimpang. Orang tuanya begini, orang tuanya begini, begini. Bagaimana perasaan Anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertempangan yang di Rasulullah Sulek. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang Anda ingin membahas orang tua Nabi yang Anda hukumi begini, begini, begini. Yang disebut orang tuanya Rasulullah S.A.W. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adat dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting sudah tinggal dan cukupkan. Apalagi yang hanya Allah S.W.T. yang mengetahui perkaranya. Ada penelisanan yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus. Yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi mohon maaf, saya tekankan dia. Jangan sampai juga ada orang-orang datang ke madis ilmu. Hanya sekedar ingin menguji ustad dia. Ini ustadnya aliran mana nih? Ini ingin tahu kemana nih? Maka diajukan pertanyaan-pertanyaan, tutup menguji saja. Oh kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustad kita. Kalau begini bukan ustad kita. Ya kalau antum merasa bukan ustad antum, antum salah masuk pengajian. Sudah selesai. Ya kenapa yang cuma untuk menguji saya itu? Sawah itu fatal itu. Ya kita kata Imam An-Nawawi tidak akan mendapatkan berkah seseorang yang cuma datang untuk mendebak orang lain atau cuma menguji. Enggak akan masuk ilmunya. Bahkan sudah ada tanggung ke madis ilmu, enggak akan masuk. Sudah ada antipat ibuan. Enggak akan masuk itu. Saya sarankan belajarlah dengan ustad mana pun. Sepanjang ada kebaikan di dalamnya. Jangan cukupkan dengan saya. Dan lihat dari mana pun silakan. Dan jangan berlebihan dalam menilai sesuatu. Hawatinnya walaik-ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Disa sarankan termasuk dari TV-TV, Akhir TV, Iksan TV, Roja TV, Wisol TV, dan sebagainya ambil manfaatnya. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan. Dan jangan saling mencelah dalam keburukan. Paham? Yang kedua, pertanyaan. Pertanyaan. Yang bukan tidak sekedar. Tidak ada jawabannya. Tidak ada esensinya. Tidak ada esensinya. Tapi juga tidak ada korelasi langsung dengan syariat. Di pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan ketentuan agama, antum tanyakan misalnya, dalam pembahasan-pembahasan syariat ini tidak penting. Makanya kata Nabi, Di antara baiknya tanda keislaman seseorang, meninggalkan hal yang tidak ada esensinya, yang tidak penting. Kita sedang ta'lim misalnya. Imam Syafi'i dulu pernah ta'lim. Pernah mengajar. Begitu sedang mengajar, ditanya. Ya Syekh, bertanya seorang. Kenapa katanya? Kenapa anjing kalau pipis, kakinya ngangkat satu begini? Maka Imam Syafi'i katakan, ini tidak ada hubungan dengan saya. Tanyakan yang lain katanya. Jadi, ini tidak ada esensinya di sini. Saya pernah waktu berada di Mekah, di beberapa bulan yang lalu, buka jam terakhir kemarin, terus sedang berjalan, lewat di bawah Jabal Lekubeis, dekat istana aja, saya sudah menerangkan ta'lim, di mana Nabi, rumah ta'lim pertamanya, ini rumah Nabi dilahirkan, dan sebab kita jalan. Begitu sedang jalan, tiba-tiba ada seorang jama'l bertanya, Ustaz, kok bisa ya, di Mekah, di Tanah Haram, ada bulung gereja katanya. Masya Allah. Saya cuma diam, saya katakan, Pak, ini mu'alaf. Saya tidak bilang, ini begini, ini begitu. Karena ada korelasinya gitu kan? Ini ada korelasinya gitu kan? Ini mu'alaf, Pak. Banyak kali ini, cukup gue sampai di sini. Jadi, ini beberapa orang yang pernah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi, kalau Anda ingin bertanya, khususnya dalam sesi pengajian, cari pertanyaan yang membuat iman kita meningkat. Ustaz, bagaimana cara tahajudnya Nabi? Ustaz, bagaimana cara tilawahnya Nabi? Ustaz, bagaimana Nabi bersikap di rumah tangganya? Ustaz, bagaimana cara lalu menghindari riba? Ustaz, bagaimana, itu-itu lebih bagus gitu. Sehingga ketika kita ambil, ada jawaban, kita bisa menerapkan. Ustaz, bagaimana cara jalannya Nabi? Ustaz, bagaimana cara senyumnya Nabi? Ustaz, kalau Nabi makan buah, ada nggak buahnya? Buah apa yang dimakan? Ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Pak, 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 kita teruskan. Ini baru satu kalimat ya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Silahkan ya, saya nyam sepuluh kami, tantung, silahkan sampai sore. Maka kami terkejut. Saat tiba-tiba datang ke kelompok kami, maksudnya Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba pendatangan, ranjulu min ahli bandiyah, seorang dari pedesaan, dari Bandui. Orang Bandui, Bandui itu dari bahasa Arab, Pak. Suku Bandui, Suku Bandui itu, Bandui itu dari bahasa Arab, Bandiyah, yang dari pedesaan. Jadi kalau orang Bandui desa Arab, dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita, itu kulturnya cenderung sopan, baik, luhu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Bandui Arab itu, umumnya, karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindak aja dan sebagainya. Itu agak sulit diatur. Itu berbanding. Datanglah orang ini, kepada perhimpulan Nabi SAW, para sahabatnya. Tiba-tiba, Tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kan tadi ada pertanyaan kan, ada-ada keterangan dari Nabi SAW, disampaikan oleh Anas, jangan bertanya. Maka Nabi mengatakan, eh, jangan ada yang nanya ya. Jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba, setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Bandui, nanya pada Nabi. Oh, kami kaget. Siapa orang ini sih? Datang, kemudian tanya. Kalau kami dilarangkan, tanya-tanya kan? Jelas seperti ini? Maka kata Imam Andawawi, dia kata Imam Andawawi, yakni, Orang ini datang kepada Nabi, kemudian langsung bertanya, kalau belum dengar informasi tentang larangan bertanya dari Nabi SAW. Jelas? Nah, jadi barangkali, ini di antara Adam, bagi kita. Kalau ada orang-orang, barangkali dalam keseharian kita, berbeda melakukan tindakan tertentu seperti yang kita lakukan, termasuk dalam katek beragama, maka ada Adam di sini ingin menyampaikan, barangkali orang ini belum tahu, belum tahu, belum mengerti.